Setiap laki-laki atau perempuan yang beriman dan istiqamah di atas keimanannya, niscaya Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Salah satu dari teladan para perempuan beriman adalah Asiyah istri Fir'aun. Ia adalah seorang wanita salihah yang tinggal di dalam istana seorang raja yang kafir. Meskipun demikian, ia tidak terpengaruh sedikitpun oleh kekafiran suaminya dan juga kaumnya. Ia tetap tegar dengan keimanannya dan tidak gentar dengan ancaman maut dari sang raja. Bahkan ia lebih memilih dihukum mati daripada meninggalkan agama yang hakta. Di tengah ancaman dan tekanan yang kuat itu, ia berdoa kepada Rabnya dengan tadarru' atau merendahkan diri dan Allah pun mengabulkan doanya. Ia diusir dari istana Fir'aun namun dimasukkan oleh Allah ke dalam istana yang lebih bagus dari istana Fir'aun. Ia dikucilkan oleh kaumnya yang kafir namun dicintai dan dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Sungguh berbahagia Asiyah karena ia lebih mengutamakan Allah daripada dunia dan keindahannya. Allah berfirman A'udhu Al-Quran Al-Fatihah Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika ia berkata, Ya Rabbi, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Surah At-Tahrim, ayat ke-11 Inilah teladan kaum wanita mu'minah, teladan dalam kesabaran, keistiqomahan, dan ketawakalan kepada Allah SWT. Marilah kita teladani asiyah yang salihah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!